Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Selamat datang di channel Bixen Aqua Quonic Vlog Terima kasih sudah mengklik video ini Supaya channel ini bisa terus berbagi pengalaman dan ilmu di Youtube Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya Biasakan menonton sampai selesai Tanpa di skip atau dipercepat videonya Supaya tidak gagal paham Selamat menonton dan semoga bermanfaat Teman-teman Saya sekarang ini lagi membersihkan sosis BS Sosis ini saya beli kemarin Sekalian dengan benih ukuran 7-8 cm Dari Kang Yunus Silahkan teman-teman yang mau membeli Beri ikan lele berbagai ukuran Pakan alternatif Hubungi Kang Yunus Dan kenapa saya membersihkan Sosis ini teman-teman Jawabannya silahkan tonton video Yang linknya ada di atas ini Teman-teman Setelah sosis BS ini dibersihkan Potong Sosis menjadi dua bagian Lalu keluarkan dari bungkusnya Teman-teman seperti ini Setelah itu Timbang sosis BS yang akan digiling Kalau saya menggiling 4,2 kg-an ini Saya anggap bak bulat ini beratnya 200 gram Jadi berat makan sosisnya aja sekitar 4 kg-an Karena saya berencana akan memperlamentasi sosis ini dengan probiotik dan molase dengan perbandingan 4 banding 1 Jadi 4 kg sosis BS ini Dicampur dengan 1 liter air campuran probiotik dan molase Ini adalah penggilingan daging teman-teman Saya pakai yang plastik aja Biar murah Mudah-mudahan bisa awet dan tahan lama Penggilingan daging plastik ini saya beli online teman-teman Saya modifikasi menjadi seperti ini Supaya lebih memudahkan Sebetulnya bisa lebih mempermudah alat-alat ini Apabila ditambah dinamo di besi putarnya Mungkin nanti akan saya tambahkan Karena kalau menggiling puluhan kg sosis BS Kayaknya tangan saya bisa gede sebelah teman-teman Saya menggiling 4 kg sosis BS ini kurang lebih selama 20 menit Setelah digiling Ambil campuran probiotik dan molase yang biasa saya pakai untuk bibis pakan pelet Lalu diaduk rata dengan sosis BS yang sudah digiling teman-teman Diaduk rata Lalu tutup ember tempat di mana penyimpanan sosis BS itu Sampai kedap udara Simpan selama minimal 3 hari Dan tanda sosis BS ini berhasil di fermentasi Sosis BS beraroma wangi teman-teman Wangi probiotik atau wangi tape lah seperti itu Saya minggu lalu sempat membeli sosis BS di Kang Yunus teman-teman Sebanyak 2 kg Dan di fermentasi Inilah hasilnya Dan Akan saya berikan ke ikan leleh melalui alat pemberi pakan sosis BS ini Silahkan teman-teman yang mau melihat bagaimana cara membuat alat pemberi pakan sosis BS ini Link videonya ada di atas ya teman-teman Kenapa saya repot-repot mengolah pakan sosis BS ini Sampai bisa diberikan ke ikan leleh teman-teman Sebenarnya Sosis BS ini bisa langsung diberikan ke ikan setelah dikupas Tanpa harus diproses fermentasi Akan tetapi yang menjadi pertimbangan saya adalah Saya mempergunakan kolam terpal teman-teman Yang mana apabila ada pakan yang tidak termakan dan jatuh di dasar kolam Lalu sosis itu membusuk Yang saya takutkan malah akan menjadi penyakit untuk ikan Jadi pertimbangan saya dengan pakan di fermentasi adalah Apabila ada sosis yang jatuh pun dan saya yakin akan sedikit sekali yang jatuh Karena pemberian pakan akan melalui alat pemberi pakan sosis BS ini Sejauh ini saya merasa puas dengan hasil yang terlihat Untuk selanjutnya bagaimana Dengan musim ini Ternak leleh menggunakan pakan alternatif sosis Ikuti terus video club Vixen Aquaponics di part ini teman-teman Silahkan Kumpulan part musim ini ada di playlist dengan judul part 11 Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasi loncengnya Supaya pada saat saya mengupload video baru Teman-teman mendapatkan notifikasinya Dan subscribe itu gratis teman-teman Oke semoga bermanfaat Salam sehat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih.